Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dwi Chandra Sofianto Biasa dipanggil Chandra Tempat tanggal lahir Pamekasan 8 Juni 85 Selama ini saya bergerak di bidang bisnis properti Sejak tahun 2013 Yang diawali di Gresik menganti Kemudian setelah 2 tahun Belajar bisnis properti di sana Alhamdulillah kita pindah ke Pamekasan Karena memang cita-cita awal Saya pengen memberi Warna dan memberi kontribusi Terhadap kota Pamekasan Alhamdulillah dari 2015 Saya merintis bisnis properti Dari yang kecil Jadi awalnya di Jalan Vetrang Di daerah Vetrang Itu ada 5 unit Alhamdulillah laku dalam 1 tahun Kemudian pindah di jalan Daerah Panempan Itu juga ada 3 unit Alhamdulillah juga sudah Soul out Kemudian ada beberapa titik Ada di jalan Vetrang juga Yang notabene mungkin sekitar Keseluruhan itu ada 10 unit Nah dari sana Baru Alhamdulillah bisa scale up Kalau kata anak muda sekarang Jadi dari yang awalnya Hanya hitungan jari Diberi Kesempatan Oleh yang mahu kuasa Untuk Berbisnis lebih Besar lagi Yaitu di Lokasi yang sekarang Yang dimana Pada proses itu Kita membuat Yang namanya PT Darus Shakinah Untuk Darus Shakinah sendiri Jadi Darus Shakinah ini Sebuah Konsep perumahan baru Yang Lokasinya Insya Allah sangat strategis Karena berada Di dalam kota Namun tidak di tengah Jadi terkadang ada masyarakat yang Pengen punya hunian Dan dia aksesnya mudah Mau ke kantor Mau ke pasar Namun tidak terlalu bising Nah Darus Shakinah ini Sangat tepat menurut kami Karena lokasinya di daerah Asam Manis ya Kalau di Pamekasan Lebih mengenalnya Kalau desanya Desa Budhagen Nah itu berada di Jalur Akses Jalan Nasional Namun untuk rumahnya sendiri Ini aksesnya dari 0 jalan Masih masuk 100 meter Kedalam Sehingga bisingnya Lalu lintas Di jalan itu Tidak terlalu terpengaruh Terhadap penghuni Di sini Insya Allah Darus Shakinah ini Dengan luas Lahan yang sudah dibebaskan Kurang lebih 2,5 hektare Yang Insya Allah Nanti bisa menjadi 3 hektare Itu menjadi perumahan terbesar Insya Allah Di Pamekasan Yang menggunakan konsep premium Dengan fasilitas-fasilitas yang Beda dengan yang lain Itu Insya Allah Ada 140 unit Di Darus Shakinah Dengan beberapa fasilitas Yang menjadi Keunggulan kami Yang pertama Nanti Insya Allah Ada Kolam renang Private pool Kalau dalam Bahasa kerennya itu Jadi Kolam renang itu Memang dikhususkan Untuk Para penghuni Yang ada di Darus Shakinah Nah kemudian Di sini juga Nanti Kita bangun masjid Karena memang Dengan 140 unit Kurang lebih 140 kakak itu Tidak memungkinkan Untuk masjolah Jadi butuh Masjid Dimana masjid itu pun Kita pengennya One stop service Jadi Tidak hanya Dibangunkan masjid Namun kita usahakan Dari pihak manajemen Akan nantinya Kalau sudah selesai Akan didatangkan Ustadz Ustadzah Yang akan Menghidupkan masjid itu Jadi Para penghuni Yang punya Anak-anak kecil Yang biasanya Harus masih sekolah keluar Nah kita sudah Siapkan di sini Sarana-sarana Pendidikan islami Sehingga masjid itu Tidak hanya Digunakan untuk sholat Tapi untuk Media belajar juga Kemudian ada Beberapa Fasilitas lain Yaitu Ada kita Menggunakan Taman tematik Taman tematik itu Sama dengan Kalau di apartemen Jadi Tamannya Tidak hanya Ada bunga saja Tapi kita Sediakan jogging track Kemudian ada Kolam Ikan koi Yang mungkin Nanti Para penghuni Yang sudah pernah Di kantor Nah bisa Rekreasinya Gak usah Terlalu jauh Kalau cuman Untuk refreshing Pagi-pagi Bisa jalan kaki Di jogging track Kemudian Bisa juga Mengasih makan Ikan koi Karena memang Pada prinsipnya Darussakinah Yang kita bangun Itu Kita tidak hanya Membangun rumahnya Tapi kita berkonsep Bahwa ini adalah Sebuah hunian Yang akan kita bangun Adalah hunian Jadi pola pikir Dari manajemen Yaitu bagaimana Penghuni Nantinya Tidak hanya Dia memiliki rumah Tapi dia Merasa kerasan Jadi Huniannya Suasananya Sudah Sejuk Banyak Pepohonan Kemudian Fasilitasnya Mendukung mereka Untuk tidak Terlalu sering keluar Jadi nanti Akan ada Mini market Di dalam Ada kolam Ada kolam renang Kalau yang ingin olahraga Kemudian ada Masjid untuk Fasilitas religi Ada taman tematik Dan kemudian Kita siapkan juga Gedung serbaguna Karena sering Kita jumpai Kalau di perumahan itu Terkadang Kalau ada Kegiatan-kegiatan Yang mengundang Orang banyak Agak susah Karena Perumahan itu Agak sempit Rumahnya Oleh karena itu Kita siapkan Nanti Gedung serbaguna Insya Allah Di atas Kolam renang Sehingga Kalau ada kegiatan-kegiatan Pengajian Atau mungkin Kegiatan rapat Itu bisa Digunakan bersama Nah untuk Tipe-tipe Rumah yang kita Bangun disini Ada kurang lebih 6 tipe Namun Dari ke-6 itu Konsep utamanya Kita ingin Menciptakan Perumahan yang Cozy Perumahan Cozy Itu adalah Sebuah konsep Hunian Yang Menitikberatkan Pada Penataan ruang Dimana ruang itu Harus mendapatkan Pencahayaan yang baik Dan Sirkulasi udara yang baik Oleh karena itu Yang Selalu kita kuatkan Dalam setiap konsepnya itu Pastinya Di depan dan di belakang Rumah Itu akan selalu ada taman Sehingga Sirkulasi udara Dari depan Ke belakang Bahkan sebaliknya itu Akan lebih Enak Dia tidak terhambat Kalau di belakang ditutup Maka sirkulasi Tidak akan Bebas Sehingga Kalaupun rumah itu besar Namun sirkulasi Dan pencahayaannya Kurang baik Itu tidak Tidak terasa Begitu Nyaman terhadap Pemiliknya Kemudian Konsep yang Di Di Usung juga Dalam Perumahan Darusakinah itu Di Penggunaan Bahan Finishing Di Fasad Tampilan mukanya itu Kita menggunakan Empat Elemen Yang pertama Ada batu Alam Kemudian Ada Kayu Kemudian Ada granit Dan kaca Tentunya Kaca-kaca yang lebar Nah batu alam ini Fungsinya Untuk menguatkan Kesan Bahwa Perumahan ini Atau rumah itu Kokoh Kemudian Granit itu Untuk identik Dengan kemewahan Dan kayu itu Adalah unsur Yang menyatu Dengan alam Sehingga nanti Ketika rumah Sudah jadi Yang kita harapkan Konsep modern tropis ini Penghuni Dari mulai Masuk ke dalam rumah Sampai nanti Mungkin sudah Tua Sudah 10-20 tahun Yang akan datang Tidak akan Merasa bosan Karena Tiga unsur itu Akan selalu Ada Nah itu Nah kemudian Untuk tipenya sendiri Yang terkecil Disini ada Tipe 45 Dengan dua kamar Kemudian Ada tipe 60 Tipe 60 itu Kita bedakan Ada dua juga Ada tipe 60 yang Satu lantai Ada tipe 60 yang Dua lantai Untuk yang Tipe 61 lantai Itu hanya ada Dua kamar Namun Lebih luas Karena luas Tanahnya itu 7 x 13 Sedangkan Untuk Yang Tipe 62 lantai Ukuran Tanah 6 x 10 Namun Ada Tiga kamar Jadi dua lantai Kemudian Di atasnya Ada tipe 80 Yang mengusung Konsep Tiga kamar tidur Ada tipe 90 Sama juga Tiga kamar tidur Namun Dia Lantai dua Dan yang Di depan Sana Nanti Di jalur utama Itu ada Tipe 140 Dan Tipe 200 Ini tipe VIP Namun Ada satu Yang memang Private Dan VVIP Di Darus Akina Yaitu Tipe 400 Nanti Dengan Luas Lahan 500 Meter Persegi Insya Allah Di sana Fasilitasnya Ditambah Juga Dengan Kolam Renang Private Khusus Penghuni Jadi Nanti Akan Ada Satu Rumah Yang Memang Ada Kolam Renang Kita Memang Dalam Bisnis Property Itu Harus Melihat Pasar Karena Kita Tahu Di Pamukkasan Alhamdulillah Perkembangan Bisnis Property Sangat Pesat Semakin Banyak Teman-teman Yang Bergerak Di Bidang Property Bermunculan Di Pamukkasan Oleh Karena Itu Darus Akina Mengusung Konsep Yang Memang Berbeda Jadi Kita Meskipun Banyak Dengan Segmentase Yang Berbeda Saya Yakin Tidak Akan Terjadi Persaingan Yang Terlalu Ketat Kita Memang Memasang Segmentase Diusahakan Menengah Ke Atas Dengan Fasilitas Fasilitas Yang Sudah Diberikan Sehingga Tidak Bertabrakan Dengan Teman-teman Ada Yang Mainnya Di Rumah Subsidi Ada Yang Di Rumah Sederhana Menengah Nah Kita Mainnya Di Pangsa Premium Yang Kita Juga Untuk Marketing Pemasaran Karena Memang Saat ini Di masa Pandemi Jadi Dikuatkan Yang utama Itu Di Digital Marketing Kita Mengoptimalkan Adanya Instagram Ads Atau Melalui Instagram Melalui Facebook Kemudian Dari WA Group Dan Itu Alhamdulillah Sangat Efektif Karena Alhamdulillah Sejak Pertama Kali Mulai Muncul Sampai Saat Ini Di Tahap Pertama Sudah Ada Kurang Lebih 17 Customer Yang Sudah Mempercayai Kami Untuk Bertransaksi Dengan Kami Di Dari Sakina Ini Dengan Beberapa Tipe Ada Yang Tipe 200 2 Unit Ada Yang Tipe 140 3 Unit Dan Sisanya Ada Di Tipe 60 Tipe 45 Dan Tipe 80 Kenapa Saya memilih Di Bisnis Property Karena Terus Terang Saya Memang Dari Waktu Muda Meskipun Sekarang Saya Masih Muda Saya Dari Umur 20 Sudah Mulai Merintis Beberapa Bisnis Dari Mulai Bisnis Warnet Sudah Cuman Belum Beruntung Kemudian Tanam Cabai Keriting Sudah Pernah Sukses Namun Harganya Belum Beruntung Pernah Juga Bisnis Kuliner Kedai Semacam Kedai Garasi Itu Karena Itu Memang Bisnis Keluarga Jadi Saling Bahu Dan Saya Ada Di Dalam Saya Mencoba Beruntungan Untuk Buka Di Sampang Namun Sepertinya Belum Passion Saya Terakhir Saya Mencoba Bisnis Property Karena Dengan Beberapa Pengalaman Saya Yang Sebelumnya Di Gerse Mencoba Di Sini Alhamdulillah Dan Menurut Teman-teman Property Lainnya Bahwa Property Itu King Is Bisnis Maksudnya Rajanya Bisnis Itu Di Property Karena Sekali Dia Mengaut Keuntungan Insyaallah Hasilnya Luar biasa Namun Untuk Mencapai Ketitik Itu Tentunya Tidak Mudah Banyak Hal-hal Yang Perlu Kita Pelajari Mulai Dari Pemilihan Bahan Kemudian Penentuan Tema Perumahan Pembangunan Operasional Marketing Keuangan Dan Segala Macamnya Jadi Saya Lihat Semua Yang Sudah Saya Lalui Mulai Dari Umur 20-an Mulai Dari Warnet Dan Lain-lain Semua Terkumpul Di Sini Untuk Pengalaman Dan Keilmuannya Dan Alhamdulillah Saya Merasa Di Property Ini Mungkin Memang Passion Sehingga Saya Lanjutkan Semoga Kedepan Mungkin Bisa Belajar Lebih Banyak Lagi Tentang Property Untuk Di Darussakinah Sendiri Kita Mengusung Konsep Yang Menjadi Unggulan Yang Pertama Yaitu Akses Jalan Kita Tahu Bahwa Perumahan Itu Akan Cenderung Setiap Rumah Memiliki Mobil Sehingga Akses Jalan Menjadi Utama Nah Di Darussakinah Kita Menggunakan Akses Jalan 12 Meter Sehingga Ketika Ada Mobil Parkir Di Depan Kanan Kiri Untuk Lewat Di Tengah Itu Masih Bisa Dan Insyaallah Di Pemekasan Menjadi Salah Satu Yang Paling Lebar Untuk Akses Jalannya Kemudian Yang Kedua Kita Mengoptimalkan Pengamanan Jadi Selain Menggunakan One Gate Sistem Satu Pintu Kita Juga Mengoptimalkan Security Satpam Dan Yang Berikutnya Yaitu Menggunakan CCTV Ya Mungkin CCTV Itu Semua Perumahan Ada Namun Kita Lebih Dioptimalkan Dengan Menaruh Beberapa Titek CCTV Insyaallah Minimal Ada 16 Titik Jadi Dari Pojok Ke Pojok Jadi Setiap Perempatan Kita Fungsikan CCTV Sehingga Keamanan Insyaallah Akan Lebih optimal Nah Kemudian Terkait Keamanan Juga Kita Untuk Pintu Utama Setiap Rumah Di dalam Setiap Rumah Pintu Utamanya Itu Sudah Menggunakan Digital Lock Jadi Kita Menggunakan Pintu Digital Sehingga Kunci Tidak Harus Menggunakan Kunci Manual Bisa Menggunakan Password Bisa Menggunakan Kartu Bahkan Bisa Menggunakan Sidik Jari Dari Situ Salah Satu Keunggulan Dan Yang Berikutnya Selain Tadi Sudah Disebutkan Ada Kolam Renang Ada Masjid Kemudian Ada Taman Tematik Yang Berikutnya Yang Jadi Keunggulan Kita Sudah Mengingkutkan Setiap Rumah Itu Dengan Jaringan Indy Home Dan TV Kabel Sehingga Akan Memudahkan Penghuni Untuk Bisa Langsung Berakses Internet Dan TV Kabel Di Rumah Yang Kita Tidak Inginkan Kita Sudah Merapikan Kabel Di Lingkungan Namun 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 Ada Penghuni Baru Masih Pasang Kabel Indy Home Ada Yang Pasang Kabel TV Kabel Sehingga Estetikanya Kurang Bagus Oleh Karena Itu Semua Kita Siapkan Namun Nanti Dipakai Atau Tidak Itu Opsional Dari Penghuni Kemudian Kalau Untuk Untuk Fasilitas Yang Sudah Tersedia Juga Alhamdulillah Kita Berada Di Lahan Yang Airnya Cukup Mendukung Jadi Selain Kita Memang Sudah Menggunakan PDAM Sebagai Sumber Air Yang Utama Kita Disini Juga Akan Membangun Insyaallah 3-4 Titik Pengeboran Yang Mungkin Bisa Digunakan Untuk Cadangan Jadi Pada Waktu PDAM Bermasalah Mungkin 3 Titik Sumber Itu Bisa Digunakan Sebagai Secondary Option Itu Terkait Air Dan Tentunya Air Ini Menjadi Ini Terkadang Dibutuhkan Namun Kalau Terlalu Banyak Juga Akan Membahayakan Oleh Karena Itu Untuk Masalah Banjir Insyaallah Karena Memang Lokasi Darusakina Ini Berada Di Titik Atas Meskipun Posisinya Agak Landai Namun Itu Bukan Di Poin Paling Bawah Jadi Kita Masih Mengalir Lagi Ke Bawah Sudah Kita Siapkan Manajemen Penanggulangan Air Drainaseh Air Hujan Nanti Akan Ada Kita Menggunakan Beton Yudik Dan Di Akhir Perumahan Akan Ada Penampungan Berukuran 5 x 25 meter Dengan kedalaman Insyaallah 4 meter Itu untuk Memanajemen air Sehingga Di dalam perumahan Tidak sampai terjadi Banjir Dan di luar pun Kita Tidak Merugikan Masyarakat Campung Jadi Insyaallah Sudah kita Pikirkan Untuk Manajemen Pembuangan Air Baik Air Limbah Rumah Tangga Maupun Air Hujan Jadi Insyaallah Kalau untuk Masalah Banjir Kita Jamin 99% Ya Karena 1% Itu Milih Allah Untuk Kesempurnaan Kita Jamin 99% Darus Akina Ini Bebas Banjir Dan Untuk Ketersediaan Airnya Insyaallah Akan Melimpah Mungkin Itu Yang Menjadi Unggulan Di Darus Akina Nah Untuk Para Netizen Yang Mungkin Berminat Untuk Berinvestasi Atau Ingin Menikmati Suasana Di Darus Akina Mari Kami Tunggu Bisa Menghubungi Marketing Kami Yang Kantornya Berada Di Dalam Lokasi Darus Akina Sendiri Yaitu Menempati Di Rumah Contoh Sehingga Ketika Kesini Bisa Langsung Check and Recheck Bagaimana Kualitas Dan Pembangunan Di PT Darus Akina Kemudian Kita Juga Ada Instagram Darus Akina Pamekasan Tanpa Underscore Tanpa Dot Dan Lain-lainnya Jadi Semuanya lurus Darus Akina Pamekasan Begitu Dengan Facebook Jadi Untuk Yang Pengen Tahu Dari Mungkin Dari Rumah Bagaimana Perkembangannya Kemudian Desain-desain Darus Akina Bisa Melalui Media Sosial Mungkin Itu Kami Tunggu Kunjungan Para Ibu Bapak Serta Teman-teman Sekalian Sprecher De Serta